Kawasan Sawah Lega dan Jembatan Citameng di Garut menjadi salah satu tempat favorit untuk menghabiskan waktu jelang berbuka puasa atau ngabuburit. Kawasan tersebut berlokasi di Desa Maripari, Kecamatan Sukawening, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Sawah Lega merupakan sebutan dari kawasan hamparan ladang padi yang membentang dari Kecamatan Sukawening hingga Kecamatan Wanaraja. Di antara hamparan sawah itu dilintasi jalan penghubung antara Wanaraja dan Cibatu, disebut dengan Jalan Sawah Lega. Jalan Sawah Lega memiliki panjang 2KM diapit oleh pemandangan indah hamparan ladang padi, sudah sejak lama kawasan tersebut menjadi kawasan yang ramai dikunjungi warga, salah satunya di bulan suci Ramadan. Warga kerap menghabiskan waktu atau ngabuburit di kawasan tersebut, Iklima Aulia 33, warga Desa Maripari, mengatakan, aktivitas warga dalam menikmati pemandangan indah di kawasan sawah Lega sudah ada sejak puluhan tahun lalu. Ia menuturkan, setelah reaktifasi rel kereta api Cibatu Garut, kawasan tersebut semakin ramai, pasalnya terdapat ruas jalan yang dilintasi rel tersebut, yakni kawasan Citameng, Desa Maripari, terdapat sebuah jembatan rel kereta yang jadi legenda di kawasan itu. Disebut dengan Jembatan Citameng, di bawahnya mengalir sungai Citameng yang bermuara ke sungai Cimanuk di kawasan Banyu Resmi. Bagi masyarakat Garut, nama Citameng sempat terkenal pada masanya, itu karena Nama Citameng masuk dalam pupuh Sunda Balakbak. Jembatan Citameng merupakan ujung dari hamparan ladang padi sawah Lega, keduanya tidak bisa dipisahkan lantaran jadi tempat favorit para pengunjung. Pengunjung biasanya ngabuburit di kawasan sawah Lega, menjelang waktu berbuka mereka berbondong-bondong mendatangi lokasi Jembatan Citameng. Di kawasan jembatan tersebut, sejumlah pedagang sudah siap dengan dagangannya yang pasti diburu untuk berbuka puasa. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!